Sip Isau terbang pulang jilid 5. K. Menurut keterangan yang terkumpul dari dunia persilatan, bila Kong Sun Tai Hu Jin bisa mencapai ilmu silat hingga tingkat tertinggi, Li Ho Ai Kong Chu kita ini termasuk dalam tingkat ketiga. Karena keterangan mengenai Kong Sun Tai Hu Jin, bahwa dia tidak pernah gagal dalam menjalankan tugasnya. Dalam keadaan seperti itu, Li Ho Ai sudah tidak mempunyai jalan lain lagi L. Di dalam tenda sudah terjadi keributan dan juga pembunuhan. Orang di dalam tenda sudah tidak begitu banyak, dan yang tertinggal kebanyakan adalah perempuan, kebanyakan adalah perempuan yang cantik dan anggun. Umur mereka berbeda jauh, dandanan mereka pun tidak ada yang sama, satu-satunya persamaan mereka adalah, apapun yang terjadi di sana, mereka tetap terlihat tenang. Mungkin karena mereka sudah melihat pelacur yang terkenal dan pendekar terkenal, mereka sama-sama orang persilatan. Mereka mempunyai sifat yang sama, sifat yang tidak dimengerti oleh orang biasa. Tiat Gini dengan rambut yang sudah memutih dan berpakaian sangat mewah, sejak tadi duduk di kursi, di kursi yang mewah. Mereka sekarang dengan perlahan berdiri. Ji Kong Cu, sepertinya sandiwara yang kau perankan sudah selesai, sekarang ini adalah giliranku. Giliranmu tanya Li Ho Ai, giliranmu untuk apa? Giliranku untuk membunuh orang, atau mungkin giliranku untuk mati. Membunuh orang atau mati, sebenarnya itu adalah dua sisi dari satu keping, dua gambar yang berada di dalam satu keping metu uang. Tiat Gini berdiri, rambut putihnya tampak berkilau. Karena hidup atau mati, tidak ada hubungannya denganmu, Li Ho Ai tertawa kecut dan berkata, Hal ini tidak ada hubungannya denganku, lalu berhubungan dengan siapa? Kali ini kau tidak perlu mengurusku lagi, itu tidak bisa, kata Tiat Gini. Menurut Tuan Besar, kau harus segera pulang, karena itu aku harus membawamu pulang, bila kau mati, aku yang akan menggantikanmu, bila kau mati, kau tidak akan bisa membawaku pulang, lebih baik aku yang mati terlebih dahulu, baru disusul olehmu. Kata-kata ini bukan dialog dari sebuah sandiwara, juga bukan dibuat-buat. Kebenaran ucapan ini lebih benar dari sumpah menteri-menteri kepada Raja. Li Ho Ai sudah tidak dapat tertawa lagi, dia benar-benar tidak dapat tertawa lagi. Tiat Gini melihatnya, dia mengayunkan tangannya dan berkata, Aku percayakah sudah mengerti maksudku, karena itu lebih baik sekarang kau mundur, tiba-tiba ada seseorang yang bertepuk tangan. Yang bertepuk tangan adalah seorang perempuan muda, dia tidak berdandan, hanya mengenakan pakaian berwarna hijau muda yang terbuat dari sutra. Kelihatannya dia begitu lembut dan lemah, tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah seorang pelacur yang terkenal dan tidak ada yang menyangka dia bisa berkata seperti itu. Aku tidak pernah melihat laki-laki seperti kalian, bila kalian benar-benar mati, aku akan menemani kalian mati, kata-kata gadis berbaju hijau ini lebih berharga dari perkataan seorang pendekar. Li Ho Ai tertawa kembali. Mengapa begitu banyak orang yang ingin mati, sebenarnya kita pun tidak perlu mati, kata Li Ho Ai kepada Tiap Gin I bila kau memperhatikan dan melihat tangan orang tua yang menggesek alat musik itu, aku jamin kita semua tidak akan mati, Li Ho Ai berkata lagi, bila orang tua ini tidak membantu Kongsun Tai Hu Jin, aku percaya bahwa Kongsun Tai Hu Jin sudah mati beberapa puluh kali, suara tehian sudah berhenti, Pak tua itu dengan perlahan keluar dari sudut tenda, suaranya lebih rendah dan serak dari suara tehian itu sendiri, bagaimana kalau kita berjalan-jalan keluar dia bertanya kepada Li Ho Ai. Apakah kau mau menemaniku berjalan-jalan di luar Li Ho Ai tahu bahwa orang itu selalu kalah, kemanapun dia pergi seharusnya dia tidak perlu merasa khawatir. Anehnya wajah Tiap Gin I sepertinya sangat mengkhawatirkan sesuatu, lebih khawatir dibanding saat Li Ho Ai menelan kacang Chi Teng Ho Am. Malam yang banyak kabut. Saat ini masih ada kabut yang begitu tebal, membuat orang tidak menyangkanya, seperti di tempat ini. Si tua Kongsun masih minum arak berdua dengan Li Ho Ai di sebuah pohon yang sudah mati. Arak itu bukan diambil dari meja Tiap Gin I, arak ini berasal dari kantung orang tua ini sendiri. Arak ini tidak memiliki rasa arak, tapi pada saat diminum di dalam perut seperti ada api yang membakar, apakah kau tidak melihat bahwa arak ini sedikit aneh? Dan kau terlihat lebih aneh lagi apakah kau tidak merasa aneh mengapa aku mengundangmu minum di tempat yang begitu sederhana? Aku tidak menyangkanya, tapi aku tetap datang, kata Li Ho Ai. Dia berkata lagi, meskipun aku tahu kau ingin membunuhku, aku tetap datang. Orang tua itu tertawa, tubuhnya berguncang-guncang dan araknya hampir tumpah, mulutnya yang gepeng, tertawa hingga tidak terlihat giginya. Membunuh orang tidak memerlukan gigi, karena itu Li Ho Ai terus melihat tangannya, seperti sebuah paku yang sudah tertancap. Sepasang tangan Kongsun Lo Jin karena terus tertawa, tangannya bergetar dan juga seperti sudah terpaku. Mece Li Ho Ai yang tajam dan bercahaya, tampak agak melembut. Perubahan yang terjadi ini kecuali mereka berdua, tidak ada yang bisa melihatnya. Di dunia persilatan, An Li silat tangguh bertarung untuk hidup dan mati, dan kadang-kadang ditentukan dari sebuah keadaan yang sepele. Tapi kemenangan untuk hidup dan mati belum selesai. Karena mereka baru saja memulai pertarungan yang pertama. En Kongsun Lo Jin dengan mulutnya yang gepeng, dari guci araknya yang gepeng, dengan tegukan besar meminum arak yang aneh itu. Aku adalah orang aneh, tapi kau lebih aneh lagi, aneh juga sangat pintar, kata Kongsun Buseng. Dia berkata lagi, karena itu kau harus mengerti, aku menyuruhmu keluar karena aku tahu si nenek tua itu tidak akan bisa melawanmu. Tapi ada sedikit hal yang tidak kau ketahui, aku mencarimu karena suatu alasan yang khusus, kata si tua Kongsun. Alasan apakah itu Kongsun Lo Jin malah balik bertanya kepada Li Ho Ai, apakah kau mengetahui nama aku? Dan apakah kau tahu aku ini orang semacam apa? Aku tidak tahu. Aku bermarga Kongsun, bernama Pei, kalah, dijuluki Buseng, tidak pernah menang, Kongsun Pei. Kongsun Buseng benar, karena seumur hidup aku bertarung, aku belum pernah menang. Li Ho Ai benar-benar terkejut. Karena dari tawa dan tangan Kongsun Buseng yang bergetar, Li Ho Ai melihat sepasang tangan Kongsun Buseng sudah berubah sebanyak tiga kali. Mengalami tiga perubahan bukan termasuk perubahan yang banyak, terlalu banyak mengalami perubahan tidak akan menakutkan, kadang-kadang sesuatu yang tidak mengalami perubahan, malah bisa membuat orang mati. Yang menakutkan adalah dalam tiga kali perubahan dari Kongsun Lo Jin, setiap perubahan itu bisa membuat orang mati saat itu juga. Kongsun Buseng Ciam Pual, apakah benar seumur hidupmu tidak pernah menang? Tanya Li Ho Ai. Belum pernah, aku tidak mempercayainya, hingga matipun aku tidak percaya, biar kepalaku dijadikan pispot sekalipun, aku tetap tidak mempercayainya. Mengapa aku adalah seorang yang jahat? Aku adalah seekor babi, karena itu pula aku tidak pernah makan daging babi, tapi aku pernah melihat babi yang berjalan, kata Li Ho Ai. Karena itu aku bisa melihatmu, kau melihatku orang seperti apa? Tangan Kongsun Ciam Pual tidak akan berada di luar urutan kelima di dunia persilatan. Mengapa kau belum pernah menang Kongsun Lo Jin meminum araknya lagi? Dengan matanya yang seperti buta itu, Matthew yang tidak bisa melihat apa-apa, dia menatap Li Ho Ai. Setelah lama dia baru mengirik nefas, apa yang kau lihat benar? Tapi ada juga yang salah, oh, ilmu silatku berada di urutan lima besar, memang aku adalah ahli silat tangguh yang bisa dihitung dengan jari, tapi mengapakah selalu kalah? Ilmu silatku memang tidak kalah, yang salah adalah aku, kesalahanmu ada di mana Kongsun tua terdiam lama, kemudian dengan nada yang aneh dia balik bertanya, Apakah kau tahu, seumur hidupku, sudah berapa kali aku bertarung? Sudah berapa kali? Empat kali, Li Ho Ai merasa aneh dan berkata, Kongsun Ciam Pual, sifatmu, ilmu silatmu, dan dengan kebiasaanmu, apakah benar kau hanya bertarung sebanyak empat kali? Itu memang benar, jawab Kongsun Pai. Empat kali bertarung, aku kalah sebanyak empat kali, dia bertanya kepada Li Ho Ai, bila aku menyuruhmu menunjuk lima pesilat tangguh, kau akan menunjuk siapa saja? Li Ho Ai tampak berpikir dengan lama kemudian menjawab, dari Butong, Chiang Ji, dari Xiaowin, Goji Xiangjin, walaupun beliau sudah pensiun tapi ilmu silatnya tidak ada seorang pun yang bisa mengukurnya, dunia persilatan mengakui ilmu silat mereka, benar, dulu di dunia persilatan ada seorang dari turunan Xiaoli Tam Ho Ai yaitu Li Bo An Cheng, Sudah 12 tahun ini beliau tidak pernah bertarung lagi, juga tidak ada orang yang bisa menemukan beliau, tapi keturunan si pisau terbang dari keluar gali, tidak ada seorang pun yang berani mencoba kehebatannya. Xiaoli Hu Itu tidak pernah salah sasaran, nama Xiaoli Hu Itu hingga saat ini selalu diingat oleh orang-orang, kata Kongsun Lo Jin, Aku selalu kagum kepada Kwon Li Bo An Cheng, masih ada Kun Lun Soat Kiam, Xiaohi Yang Sin Kiam, dan turunan ketiga dari Hwi Kiam Kek yaitu Ho An I, ilmu pedang mereka bertiga hampir setaraf, kata Li Ho Ai. Dia berujar lagi, tapi mereka bertiga adalah teman-temanku, mereka bertiga tidak akan memperebutkan urutan yang paling hebat, tidak ada orang yang bisa memilih di antara mereka bertiga siapa yang paling kuat, kau benar, kata Kongsun Pei lagi. Di antara mereka bertiga bila ada yang bisa mengalahkan satu saja, kita akan merasa hidup kita tidak akan sia-sia di dunia ini, apakah kau pernah bertemu dengan mereka, tanya Li Ho Ai. Kongsun Lo Jin tertawa kecut dan menjawab, aku pernah bertemu dengan mereka, bahkan pernah bertarung dengan mereka, siapakah mereka itu Xiaohi Yang, Cheong Ji, Kun Lun dan Ho An I. Li Ho Ai menghela nafas dan berkata, mengapa kau memilih mereka berempat untuk bertarung? Mengapa kau tidak memilih orang lain saja? Kongsun Lo Jin ikut menghela nafas dan menjawab, karena aku sudah membuat suatu kesalahan, oh. Minum arak seorang diri sungguh terasa tidak enak. Seseorang yang jago minum yang minum bersama orang yang tidak bisa minum, itu juga terasa tidak enak. Seseorang berkata kepada dirinya sendiri, tidak enak, terlebih berbicara dengan seseorang yang dia benci lebih tidak enak lagi. Di dunia ini banyak hal seperti ini. Mengenai aturan ini, Li Ho Ai sangat memahaminya. Aku mengerti maksudmu, dia berkata kepada Kongsun Tua, kau mengeluarkan serangan bukan untuk memenangkan pertarungan, hanya mencari satu orang yang kau anggap pantas untuk kau ladeni dengan jurusmu, kalah atau menang tidak ada tujuan itu di dalam hatimu. Kata Li Ho Ai lagi, bila orang itu tidak pantas kau ajak bertarung, hingga dia berlutut pun kau tidak akan mau mengeluarkan jurusmu. Kongsun Lo Jin melihatnya, di matanya seperti ada sepercik cahaya, ternyata kilauan air mata. Aku tahu kau pasti akan mengerti, bila kau tidak mengerti, siapa lagi yang bisa memahami dan mengerti masalah ini. Kongsun Tua menghela nafas dan berkata, bila aku tidak kalah, di dunia ini siapa yang mau menerima kekalahan, tiba-tiba Li Ho Ai berdiri, dengan sikap hormat dia membungku ke arah Kongsun Lo Jin. Aku tidak bisa menjilat orang, tapi meskipun hari ini kita berhadapan sebagai musuh untuk mempertaruhkan hidup dan mati, dan meskipun aku mati di tanganmu, aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku pun ingin mengucapkan satu kalimat, katakanlah Kongsun Lo Jin, walaupun Anda selalu kalah dan belum pernah menang, tapi Anda kalah dengan mulia, aku kagum kepada Anda. Tiba-tiba Kongsun Lo Jin melakukan sesuatu yang aneh, tiba-tiba dia melompat ke atas, di udara dengan gerakan aneh dia bersalto beberapa kali, setelah itu dia baru menginjakan kakinya ke bumi. Dia tidak gila. Dia melakukan hal seperti itu karena dia sudah tidak bisa menahan air mati yang mulai mengalir. Agar tidak terlihat oleh orang lain, kira itulah yang bisa dia lakukan. Li Ho Ai memahami perasaan Kongsun Lo Jin, dia sekali tengah menghabiskan arak di dalam guci. Aku sangat berterima kasih kepada Anda, karena Anda menganggap aku adalah orang kelima yang pantas untukmu, aku merasa beruntung, semua ini karena terpaksa kulakukan, kata Kongsun Lo Jin sengaja bersikap dingin. Dia berkata lagi, aku sudah menerima 30 ribu cil lemas untuk ditukar dengan nyawamu. Li Ho Ai tertawa. Tidak ku sangka bahwa nyawaku begitu berharga. Kongsun Lo Jin tidak tertawa dan berkata, kami suami istri sangat menepati janji. Bila sudah menandatangani kontrak, dalam keadaan apapun kami akan selalu menepati janji, Ni Ho Ai tidak bisa tertawa lagi. Aku pun orang yang sangat menepati janji, apalagi saat ini aku belum ingin mati, walaupun aku mengagumi dirimu, tapi aku akan tetap membuatmu kalah lagi kali ini. Ini, perasaan di antara teman begitu jujur dan terhormat tapi yang lebih celaka lagi tidak semua bisa dianggap teman sejati, tapi musuh tetaplah musuh. Hubungan antar teman sangat dekat, hubungan semakin baik maka pertemanan pun semakin dekat. Yang celaka adalah bila pertemanan itu membawa pengkhianatan dan penghinaan. Tapi musuh tidak akan bisa melakukan hal seperti itu, bila terhadap musuhmu kau memiliki niat untuk menghinanya, kau akan mati karena perasaan ini pe. Seperti hari-hari yang dilalui di dunia ini, setiap saat, setiap waktu, di setiap sudut tempat, pasti akan ada orang yang saling menyayangi, seperti di dunia persilatan pasti akan ada orang yang bertarung. Sejak zaman dulu kalah pertarungan hidup dan mati selalu terjadi, tapi yang bisa diingat oleh setiap orang ada berapa kalikah pertarungan itu terjadi? Ada dua kali pertarungan yang membuat orang tidak dapat melupakannya. Natat dan Siao Ong San bertarung di sebuah gunung, senjata yang dipakai oleh Natat Teng Hiong adalah sebuah palu dengan berat 39 kg, senjata yang digunakan oleh Siao Ong San adalah tali pinggang yang baru dibuka dari jubah sutranya. Dalam pertarungan pertama senjata yang digunakan terlalu jauh perbedaannya. Ilmu silat yang dimiliki oleh Natat beralilan keras dan ganas, palunya pun besar, besarnya tidak ada yang bisa menandingi di dunia ini, sekali mengayunkan palu, batu pun akan hancur menjadi bubuk. Siao Ong San mempunyai ilmu silat yang berubah-ubah, tidak ada patokan arah, keras dan lembut sangat besar perbedaannya. Pertarungan walaupun ini tidak ada saksi matah, tapi hasil pertarungan ini menjadi legenda dunia persilatan. Pertarungan kedua pun membuat orang dunia persilatan tidak mampu untuk melupakannya. Lu Siao Ong dan Sebun Jui Soat bertarung di dalam kabut yang tebal dan putih di suatu subuh. Sebun Jui Soat dijuluki sebagai Dewa Pedang, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari pedangnya, dia hidup demi pedangnya, demi pedang pun dia bisa mati. Cita-citanya adalah dia ingin bertarung dengan Lu Siao Ong, dan ingin mengetahui siapa yang ilmu silatnya paling tinggi di antara mereka berdua, karena selama ini Lu Siao Ong tidak pernah kalah. Orang ini setiap hari selalu tertawa dan terlihat santai, sama sekali tidak terlihat pintar, dia pun seperti orang yang tidak berguna, lebih-lebih tidak tampak seperti orang yang memiliki ilmu silat. Hidupnya selalu berada dalam bahaya, bahaya yang bisa mengancam keselamatan jiwanya. Tapi selama hidupnya ini, dia tidak pernah mengalami kekalahan. Bagaimana bila dia bertarung dengan Sebun Jui Soat? Walaupun pertarungan ini kondisinya hampir sama dengan pertarungan antara Nata Teng Hiong dan Siao Ong San, tapi ada sedikit keanehan. Walalupun pertarungan itu sangat dasyat dan sangat menentukan antara hidup dan mati, tapi melalui pertarungan itu pun tidak bisa ditentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Walaupun dalam pertarungan itu mereka berhadapan seperti musuh, tapi sebenarnya mereka adalah teman, teman yang saling menghormati. Li Hoai dan Kongsun Lojin bukan teman. Walaupun dalam setiap pertarungan Kongsun Lojin selalu kalah, semua ini dikarenakan hatinya terlalu sombong, tapi dia kalah dengan mulia. Di dunia perselatan walaupun nama Li Hoai belum sangat terkenal, orang-orang tidak banyak yang tahu mengenai kemampuan ilmu silatnya. Tapi ada beberapa orang yang sudah mengetahuinya. Ada beberapa orang yang tidak menyangka bahwa mereka bisa kalah di tangan Li Hoai. Pertarungan antara Li Hoai dan Kongsun Lojin, siapa yang bisa menebak hasilnya? Bap 4. Harga yang harus dibayar 1A. Sebuah rumah yang kuno dan besar, semua pintunya terkunci. Di bawah dinding yang tinggi sudah tumbuh rumput-rumput liar, cat yang berada di pintu pun sudah terkelupas. Siapapun dapat melihat bahwa kejayaan keluarga ini sudah lewat. Keluarga itu sudah tidak diindahkan dan dihormati lagi. Tapi bila kita melihat keadaan rumah itu hari ini, ada 3 orang dunia perselatan yang lewat di sana, akan segera terasa bahwa sebenarnya keadaan di sana bukan seperti itu. Mereka tampak sangat bersemangat dan penuh dengan keyakinan, mereka menunggang kuda dan mengenakan baju yang bagus, golok diselipkan di punggung mereka. Mereka datang dari tempat yang penuh dengan salju, sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi kedatangan mereka untuk masuk ke pekarangan rumah besar itu yang tampak sudah sangat tua ini. Dari jauh mereka sudah turun dari kuda, walaupun tanah diselimuti dengan salju, mereka bertiga tampak bersemangat. Mereka memandang rumah itu dengan penuh dengan kekaguman. Apakah benar ini adalah tempat tinggal siaoli tem hoa pintu yang catnya sudah terkelupas, masih terdapat puisi yang diukir di sana, mereka masih dapat melihat huruf yang terukir di sana. It Bun Jip Cinsu Ho Chi Sem Tem Hoa, satu rumah punya tujuh sastrawan tiga turunan menguasai pisau terbang, tiga orang pemuda dari kalangan perselatan dengan kagum memandangi ke sepuluh huruf itu. Siaoli Hu itu benar-benar tidak akan salah sasaran, salah satu dari mereka bertiga menarik nafas dan berkata lagi, Aku sering membenci diriku sendiri, aku benci mengapa aku tidak lahir sejaman dengannya, apakah kau ingin bertarung dengan beliau tidak, aku tidak akan berani melakukannya. Seorang pemuda yang sombong bisa mengatakan bahwa dia tidak berani, artinya pemuda ini sangat menghormati orang itu. Pemuda yang menuding syair itu dengan penuh kekaguman tiba-tiba menarik nafas dan berkata, sangat disayangkan mengapa keluarga Li tidak mempunyai keturunan lagi, keturunan Li sekarang ini hanya ada Li Boanceng, walaupun dia adalah seorang yang bijaksana, tapi beliau pun tidak akan bisa membangkitkan kejayaan Siaoli Hu itu kembali, di mata pemuda itu sudah tampak titik air mata, kejayaan Siaoli Hu itu dulu kala, tidak akan pernah bisa dibangkitkan lagi oleh siapapun, tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti, hal mengenai apa sejak kecil Li Boanceng Enghiong dijuluki anak yang berbakat, mengapa pada umur yang belum terlalu tua. Beliau berubah menjadi seseorang yang tidak bersemangat, seseorang dari mereka yang lebih dewasa berkata, seorang pendekar seperti orang terkenal, mereka akan selalu dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik, kita pun seperti itu bukan maksudmu, hidup Li Boanceng tenggelam karena seseorang, dan dia adalah seorang perempuan tidak ada yang menjawab dan tidak perlu untuk dijawab. Mereka bertiga diam dalam angin yang dingin, setelah itu mereka baru membawa kuda mereka pergi dari sana B. Li Ho Ai dan Tiap Gin I pun berada di sana. Mereka melihat ketiga pemuda yang menjauh dan tadi mereka sempat mendengarkan percakapan mereka. Hati mereka dipenuhi dengan pikiran yang sangat dalam, apakah kejayaan Xiaoli Hu itu tidak akan muncul kembali, apakah benar karena seorang perempuan bisa membuat Li Boanceng menjadi seperti itu? Siapakah perempuan itu? Li Ho Ai meneteskan air matanya, tiba-tiba dia teringat kepada ibunya, seorang perempuan yang cantik, pintar, dan patut untuk dikasehani. Tiba-tiba dia ingin segera pergi dari sana. Tapi Tiap Gin I sudah memegang tangannya. Kau tidak boleh pergi, sekarang kau tidak boleh pergi, kata Tiap Gin I. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan, tapi kau harus tahu, ayahmu sekarang ini sangat membutuhkanmu, walau bagaimanapun kau adalah darah dagingnya, darah yang mengalir adalah darahnya, tulangmu pun adalah tulangnya. Kedua tangan Li Ho Ai dikepalkan, urat darah hijau di tangannya tampak bergetar. Tiap Gin I melihatnya dan berkata, kau harus tahu, hanya kaulah yang bisa membangkitkan kembali keluar gali. C. Jalan kecil sudah dipenuhi dengan salju, loteng yang tidak terlihat oleh orang, kejayaan dan kemakmuran yang dulu sudah tidak tampak. Langkah dan pikiran Li Ho Ai sama beratnya, apapun pikirannya, apapun yang dikatakan oleh orang lain, disinilah asal-usulnya. Darah lebih kental dari air, semua yakin dengan kenyataan ini. Sekarang gak akan bertemu dengan ayahnya kembali, sebelum dia lahir, ayahnya meninggalkan ibu dan dia yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Tapi dia tidak dapat membantah perintah ayahnya seperti dia tidak dapat menyangkau dirinya sendiri. Apakah kau tahu mengapa ayahmu mencarimu kali ini? Tanya Tiap Gin I kepada Li Ho Ai. Aku tidak tahu, aku hanya tahu apapun yang beliau minta, aku akan melakukannya, jawab Li Ho Ai D. Sudah satu tahun berlalu, seorang orang tua sedang duduk di beranda, dia sedang memandang bunga Bu Ai E Ho Ai yang berwarna merah di atas tumpukan salju yang berwarna putih, seperti seorang anak yang sedang melihat kincir yang berputar. Mengapa orang harus menjadi tua? Mengapa orang yang ingin mati malah tidak bisa mati? Di tangan orang tua itu tampak sebuah pisau. Pisau ini bukan pisau sembarangan, pisau ini adalah pisau terbang, Hoi Toh. Tidak ada yang mengetahui berapa berat pisau ini, bentuk ataupun bahan yang membuatnya. Seperti orang-orang yang tidak dapat menghindar dari pisau ini. Tapi pisau ini sudah lama tidak muncul di dunia persilatan, karena memang dia sudah tidak pernah memakainya, sebab dia tidak yakin bisa mengenai sasaran dengan tepat. Dia adalah keturunan keluarga Li, ayahnya puluhan tahun yang lalu sudah terkenal di dunia persilatan, dan beliau adalah pendekar terkenal Xiaoli Huizu. Tapi sudah 20 tahun dia hanya mengurung diri, siapa yang bisa membayangkan bagaimana rasa sakit hatinya? Untuk apakah dia melakukan semua ini? Di antara salju putih dan bunga bwe yang berwarna merah, muncullah sosok yang tidak begitu jelas, seorang perempuan berbaju putih, putih seperti salju. Sebentuk cinta yang tidak dapat dilupakan. Cuan R.S.R. Cuan Muda Kedua sudah pulang Li Boan Cheng Enghiong terbangun dari mimpi masa lalu, dia mengangkat kepala dan melihat putranya. Anak itu, seorang pemuda yang pintar dan juga menyenangkan. Apakah dia adalah anakku? Mengapa dulu aku tidak pernah mengurusnya? Mengapa membiarkan dia hidup seperti seekor anjing liar di jalanan? Mengapa aku harus meninggalkan ibunya juga? Seseorang mengapa harus memaksakan diri mengerjakan sesuatu yang tidak dia inginkan? Ini hanya membuatnya sedih seumur hidupnya. Dia melihat anaknya, melihat seorang pemuda yang sehat dan juga kuat, penuh keyakinan, pintar, pemuda yang penuh dengan semangat hidup. Dia seperti melihat dirinya sewaktu muda dulu. Kau sudah kembali, benar, bagaimana keadaanmu sekarang ini? Aku baik-baik saja, tapi juga tidak baik. Li Hoai tertawa. Aku selalu begitu, apakah kau bisa menerima atau tidak bisa menerimanya? Aku tidak peduli. Tidak peduli? Mengapa aku bisa tidak peduli hati orang tua itu meneteskan darah? Bila dulu dia bisa seperti putranya tidak pedulian, sekarang ini hidupnya akan lebih tenang dan senang. Hati Li Hoai pun meneteskan darah. Dia tahu ayahnya sedang memikirkan apa, percintaan antara ayah dan ibunya, sudah menjadi rahasia umum. Sewaktu ayahnya bertemu dengan ibunya, mereka masih sangat muda. Mereka bertemu, saling jatuh cinta, mereka berkumpul. Dan mereka mempunyai Li Hoai. Mereka masih muda dan sama-sama belum menikah, sehat, hebat dan terkenal, kemudian mereka bersatu. Seharusnya hal itu membuat orang lain menjadi iri. Tapi sayang, percintaan yang indah, berakhir dengan tangisan. Yang salah bukan mereka, melainkan kenyataan yang tidak dapat diubah, dendam yang selamanya tidak dapat dilupakan, ayahnya sudah membunuh ayah dari pihak perempuan, dan dia langsung mati saat itu juga. Ibunya bermarga siang kean. Siang oleh Hwi Tzu tidak pernah salah sasaran, ketua Kim Kian Pang, siang kean Kim Hang pun bukan pengecualian. Ini adalah kesalahan pertama yang kulakukan, kata orang tua itu. Aku tahu bila sudah melakukan hal itu, tidak akan ada maaf bagiku, mencelakakan diriku sendiri dan juga orang lain, tapi aku tetap saja melakukannya. Dia terdiam lama kemudian melanjutkan kembali, aku sering bertanya kepada diriku sendiri, aku tidak akan bisa memaafkan diriku ini yang telah melakukan kesalahan ini. Niho Ai terdiam, dia tidak berani berkata apa-apa. Niho Ai sejak dulu selalu membenci dan marah kepada ayahnya karena meninggalkan dia dan ibunya begitu saja, sekarang dia sudah mengerti alasan ayahnya meninggalkan mereka, dia pun tahu di dalam hati ayahnya beliau pun merasa sedih dan sakit. Bagaimanapun dia dan ayahnya berasal dari titik yang sama. Mereka sama-sama laki-laki eh. Orang tua itu berkata kepada Niho Ai, hari ini aku mencarimu bukan untuk menjelaskan mengenai masalah ini, karena masalah ini selamanya tidak akan bisa dijelaskan, Niho Ai tetap terdiam. Seumur hidupku, aku telah melakukan dua kesalahan, keduanya membuatku sedih seumur hidupku ini. Orang tua itu berkata lagi, hari ini aku mencarimu, karena ada alasan yang lainnya, pekarangan begitu sepi dan sungi, bahkan suara daun yang jatuh pun sepertinya bisa terdengar, daun yang jatuh itu seperti pecah ke dalam tumpukan salju. Kemudian orang tua itu berkata lagi, Beberapa tahun yang lalu saat aku baru muncul di dunia persilatan, aku ingin mengangkat namaku, ingin membuat namaku terkenal, semua itu kulakukan bukan karena nama nenek moyangku yang sudah termasyur lebih dahulu, dia berkata lagi, pada waktu itu di dunia persilatan ada seseorang yang sangat hebat, dia belum pernah kalah, namanya terkenal hingga ke penjuru dunia persilatan, kata orang tua itu melanjutkan. Aku yakin kau pernah mendengar nama ini, 20 tahun yang lalu orang ini bernama Soa Cheng Pit, dia pernah mengalahkan Elang Kun Lun dan Gantong Sam Niao, tiga burung dari Gantong San, dia pun pernah mengalahkan Teg, Yan Tojin dan juga yang lainnya, namanya sangat terkenal dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya, tapi dalam pertarungan terakhir, dia dikalahkan oleh Li Boan Cheng Eng Hyong, tiga bulan kemudian dia meninggal karena terlalu banyak memikirkan hal ini. Li Ho Ai pun tahu mengenai hal ini. Karena memenangkan pertarungan ini, aku sangat gembira. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang menyenangkan, tapi sewaktu Li Boan Cheng menceritakan hal ini, dia malah terlihat sedih. Terakhir aku baru mengetahui satu hal yang belum pernah aku ketahui, kata orang tua itu. Kalau saja aku tahu lebih awal hingga mati pun aku tidak akan mau bertarung, dia berkata lagi, belakangan orang perselatan pun mengetahui hal ini, aku kira kau pun sudah mengetahuinya, Li Ho Ai memang mengetahuinya. Sewaktu Li Boan Cheng mengirimkan surat untuk bertarung, soal Cheng Pit sudah terlalu lelah dan dia jatuh sakit, luka dalamnya tidak dapat diobati, pada saat itu istrinya pun meninggalkan dia begitu saja. Luka dalam dan akibat terlalu kelelahan membuat dia berubah menjadi seseorang yang asing, sangat berbeda jauh dengan julukannya sebagai Tiam Huizu. Tapi dalam tubuhnya masih mengalir darah yang dulu, sifatnya kuat dan keras. Karena itu walaupun dia terluka dia tetap setuju untuk bertarung. Dia tidak memberi tahu kepada siapapun bahwa dia sedang terluka, dia tidak mau lawannya tahu bahwa dia sedang terluka. Dan dia tetap menyetujui pertarungan ini. Tapi dia kalah. Dia mati di dalam kesombongannya sendiri. Karena itu, hingga saat ini aku tidak dapat melupakan dia, apalagi tidak dapat melupakan sewaktu dia mati dengan wajah yang memancarkan kesombongannya, orang tua itu berkata lagi, aku belum pernah melihat seseorang yang mati dengan begitu sombong. Li Hoai menatap payahnya, matanya memancarkan rasa hormat. Dia pun bangga kepada ayahnya. Ingin menjadi seseorang yang benar, itu bukan hal yang mudah. Ingin menjadi seorang laki-laki sejati, itu lebih tidak mudah. Orang tua itu terdiam, diam dengan lama, sangat lama hingga bisa membuat salju di atas daun mencair. Li Hoai tidak mendengar suara salju yang mencair juga, tidak mendengar suara daun yang hancur, tidak ada seorang pun yang bisa mendengar dengan telinganya. Tapi Li Hoai mendengarnya. Dia tidak mendengar dengan telinganya, dia mendengar dengan hatinya. Karena dia mendengar suara hati ayahnya. Aku membunuh orang tidak boleh aku yang membunuh terlebih dahulu, aku menyesalinya. Sekarang aku menyesal pun tidak ada gunanya lagi, suara orang tua itu terdengar serat. Dia berkata lagi, seseorang bila sudah melakukan kesalahan, di kemudian hari dia hanya bisa melakukan satu hal, apakah itu tanya Li Hoai. Membayarnya, jawab orang tua itu. Dia berkata lagi, siapapun yang sudah melakukan kesalahan harus membayarnya, sekarang adalah waktu bagiku untuk membayarnya. Waktu, jam pukul 1 malam. Tempat, rumahmu. Senjata, aku menggunakan pisau terbang, kau boleh memilih senjata sendiri. Kalah atau menang, satu jurus sudah bisa menentukan menang atau kalah, hidup atau mati juga ditentukan dalam pertarungan ini, ditentukan saat itu juga. Orang yang mengantarkan surat adalah Ling Chiu Soat. Surat ini bukan surat resmi, surat ini adalah surat yang mengajak bertarung dan isinya sangat menakutkan, dari huruf-hurufnya terlihat bahwa orang yang mengajak bertarung adalah orang yang sangat sombong, sepertinya dia sudah menguasai hidup dan mati lawannya. Li Hoai merasa sangat marah. Dia bertanya, siapa yang menulis surat ini? Sombong sekali dia orang yang menulis surat ini adalah aku, jawab Suwon Li Boanceng. Mengapa ayah melakukannya? Mengapa orang itu adalah ayah isi surat itu dengan isi surat 20 tahun yang lalu sama, hanya nama lawannya yang tidak sama, semua kalimat dan huruf yang aku tulis sama persis, kata orang tua itu lagi, surat itu ditulis oleh anak-anak dari Soat Tai Hiap untuk membalas dendam kepadaku, mereka melakukannya demi ayah mereka, ini adalah harga yang harus ku bayar, Li Hoai tertawa dingin. Harga yang harus dibayar, harga apa yang harus dibayar? Apa alasan dari keluarga Soat menghadapi ayah dengan pisau terbang juga? Meti orang tua itu menerawang jauh, kemudian dia menghela nafas panjang dan dia berkata, pisau terbang bukan hanya milik keluarga Li saja, apakah ada keluarga lain yang berlatih pisau terbang dan mereka lebih lihai dari keluarga Li Li Hoai mengeluarkan kata-kata ini, tapi begitu dia selesai mengucapkan kalimat ini, wajahnya menjadi mempeku, setelah itu wajahnya sudah berubah menjadi seperti topeng berwarna abu. Karena tiba-tiba saja dia teringat kepada seseorang, ingat kepada cahaya bulan, ingat kepada cahaya pisau yang menakutkan, cahaya bulan seperti pisau, pisau seperti cahaya bulan. Di dunia persilatan, kalimat ini tidak berubah sejak dulu, pisau terbang siaoli, tidak pernah salah sasaran, begitu menakutkan, orang tua itu bertanya, apakah kau sekarang tahu siapa orang itu ini adalah harga yang harus dibayar, kata orang tua itu. Karena posisiku sekarang, sama seperti pada saat aku mengajak bertarung soatai hiap bertarung, bila aku menyetujuinya, aku pasti akan kalah, kalah berarti mati, Li Hoai terdiam. Mati tidak begitu menakutkan, yang menakutkan adalah bila aku kaya, orang tua berkata lagi, aku memilih mati, tidak memilih untuk kalah, wajahnya yang pucat timbul rona kemerah-merahan, ini biasanya terlihat pada orang yang akan mati. Karena aku adalah keturunan keluarga ini. Aku tidak boleh dikalahkan oleh pisau terbang milik orang lain, aku tidak akan membiarkan leluhurku kita merasa terhina dengan keadaan ini. Dia melihat Li Hoai, kemudian berkata, karena itu aku menyuruhmu pulang, kau wakili aku menghadapi pertarungan ini. Demi diriku, tolong kalahkan pisau terbang milik keluarga soat. Orang tua itu melanjutkan, dalam pertarungan itu kau harus menang dan tidak boleh mati, kau harus menang tidak boleh kalah. Wajah Li Hoai dari keadaan beku menjadi bengkok, setiap orang yang mengenalinya, tidak ada yang pernah melihat wajahnya begitu menakutkan, tangannya pun dikepalkan. Seperti seseorang yang hanyu terbawa air dan sedang memegang sebatang kayu yang mengapung dengan erat, hanya boleh hidup, tidak boleh mati, hanya boleh menang, tidak boleh kalah. Suara Li Hoai pun terdengar serat, dia berkata, Apakah ayah menyuruhku untuk membunuhnya benar? Jawab orang tua itu. Dia berkata lagi, Pada saat yang tepat kau harus membunuhnya, Li Hoai sejak tadi duduk tidak bergerak sama sekali, seperti sebuah patung, dan seperti orang yang sudah mati. Tapi sekarang dia tiba-tiba meloncat berdiri, seperti orang yang sudah mati karena mantra, rohnya dihisap kembali oleh tubuhnya. Tidak ada yang bisa melukiskan bagaimana ekspresi wajahnya. Sewaktu dia berbicara dengan ayahnya, matanya tidak menatap wajah ayahnya, melainkan menerawang melihat dunia lain, dunia yang penuh dengan kesedihan dan mantra-mantra. Mengapa kau menyuruhku melakukan hal ini? Mengapa kau menyuruhku membunuh orang yang tidak memiliki dendam kepadaku? Karena ini menyangkut keluar gali dan kau adalah turunan dari keluar gali, sekarang kau baru mengakui bahwa aku adalah turunan keluar gali, mengapa dulu kau tidak mengakui aku dan ibuku tanya Li Hoai dengan suara yang serak. Dia berkata lagi, bagaimana dengan cuan muda pertama yang sejak kecil sudah kau didik, mengapa dia tidak mau menggantikan ayah untuk membalas denam? Mengapa harus aku yang melakukannya? Mengapa dia tidak mau menggantikanmu membalas denam? Mengapa dia tidak mau bertarung demi dirimu? Mengapa harus aku yang pergi? Mengapa aku harus pergi demi dirimu? Aku, siapa aku ini tidak ada yang melihat dia meneteskan air mata. Karena begitu air matanya mulai mengalir, dia sudah berlari keluar dari pintu. Orang tua itu tidak melarangnya. Mata orang tua itu pun sudah penuh dengan air mata, tapi air matanya tidak menetes sudah lama. Dia tidak bisa meneteskan air mata. Sepertinya air mata orang tua itu sudah lama habis dan mengering. Sampai jumpa lagi.